Pemusat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi mengusulkan adanya perubahan format debat pilpres, di mana Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi Priobudi Santoso menginginkan agar acara debat pilpres kedua dibuat layaknya laga tarung bebas. Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi Priobudi Santoso mengusulkan agar format debat pilpres kedua pada 17 Februari mendatang, dilakukan layaknya sebuah laga tarung bebas. Menurut prio, dengan format debat terbuka, maka kedua calon akan saling menguli tiga gasan dari lawan politiknya, sehingga masyarakat mendapatkan sebuah tontonan menarik, serta mengetahui secara pasti kapasitas dari calon-calon pemimpin mereka. Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi Priobudi Santoso mengusulkan dan menawarkan manakala kebandang perubahan. Kami menawarkan model debat yang free-fight atau tarung bebas, tetapi tetap dalam ruang-ruang aturan-aturan baru yang dipimpin dan disetujui oleh masing-masing. Ini pentingnya moderator yang cemerlang, terkontrol, tetap dengan koridor hidup tadi. Tapi biarkan kedua pemimpin tersebut bisa tarung bebas, tanda kurit, di mana tujuannya adalah kedua beliau ini dan kedua pasangan ini bisa mengeksplorasi jajasan-jajasan besar, visi-visi besar, mimpi besar, dan rakyat berhak tahu, Karena kita tidak boleh dikumpulkan kucing dalam rakyat ini. Dalam acara debat perdana lalu banyak mendapatkan kritikan dari sejumlah pihak. Pasalnya KPU memberitahukan terlebih dahulu kisi-kisi soal yang akan dipertanyakan sebelum acara debat kepada kedua pasangan calon. Hal ini membuat esensi dari acara debat itu sendiri dianggap telah hilang. Boy Aditya memberitakan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!